Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bab sengaja diletakkan terakhir karena ikut kepada apa-apa yang telah lewat Dia ini bisa ikut pada ropak, bisa ikut pada nafab, bisa ikut pada jer, bahkan bisa ikut pada jazim Makanya diakhirkan, makanya diakhirkan karena bisa mengikuti semuanya Jadi ini kata para ulama rahmahumullah ta'ala yaitu ulama bahasa Arab Mereka mencari amilnya, kenapa bisa ini diharukati seperti ini Sama dengan sebelumnya, apa penyakitnya Maka mereka menjelaskan ada beberapa penjelasan, cuma yang paling mudahnya untuk pemula Masalahnya dia kenapa diharukati seperti itu? Karena ikut kepada sebelumnya Jadi mereka katakan amilnya adalah at-tabi'iyah, amilnya adalah karena mengikuti Walaupun nanti di buku kedua insyaAllah kita akan dapatkan penjelasan lagi yang lebih rinci tentang ini Cuma sebagai pemula cukup kita ketahui kata-kata yang sebentar itu yang kita akan pelajari Dia harokatnya sama dengan sebelumnya Sebabnya adalah karena at-tabi'iyah, karena dia mengikuti sebelumnya Itu sebagai pemula dulu Itu sebagai pemula Jadi dia karena mengikuti sebelumnya Lihat at-tawabi'u arba'atu anwa Tawabi' itu ada empat jenis Kata yang mengikuti sebelumnya itu ada empat jenis Kata yang mengikuti sebelumnya adalah apa? Empat jenis Ini empat saja kita bagi dua Hari ini dua Besok insyaAllah dua Iya kalau tidak bisa selesai Jadi pembahasan kita sekarang adalah at-tawabi Dia ada empat Ada empat jenis Yang pertama adalah An-na'at Atau kadang juga disebut dengan asifat Kadang juga disebut dengan apa? Sifat Na'at Artinya sifat Itu sifat dari sebelumnya Sifat dari apa? Sebelumnya Misalnya Kalau kita katakan begini Jaha Jaha Zaidun Al-Aqil Datang Zaid yang berakal Sifat itu berakal Ro'aytu Saya melihat Zaid Yang berakal Maruttu Saya lewat dengan Zaid Al-Aqil Yang berakal Ini yang Kita akan bahasin Sifat dari kata sebelumnya Apakah sifat dari fa'id Atau sifat dari ma'ulumbi Atau sifat dari yang dijer dengan huruf Zaid Iya Ini yang kita bahas sekarang ini Jadi ini nih Sama ini Dan ini Namanya An-na'at Sifat Taham kan An-na'at itu Kalau kata menjadi An-na'at Maka Iropnya ikut sebelumnya Bacaannya Paham kan Jelas ini Jadi misalnya Jaha Zaidun Maka ini kata yang menjadi sifat Dia juga harus dibaca Ro'a Berarti dibaca Al-Aqil Ro'aytu Zaidan Al-Aqil Marutubizaidin Al-Aqil Itu kalau kata menjadi Na'at Jadi selalu harukatnya Kenapa ikut Sebelumnya An-na'at Paham ini na'at Paham ini na'at Yakin Jadi adalah dia sebagai sifat sebelumnya Makanya karena dia sebagai sifat Harus sama Tidak boleh beda Ini yang An-na'at perlu perhatikan Apanya yang sama Harukatnya harus sama Ya Zaidun Al-Aqil Zaidan Al-Aqil Zaidin Al-Aqil Dan juga harus sama dari sisi Ma'riba nakironya Lihat Zaidun Ma'riba Al-Aqil Ma'riba Harus sama Paham Kalau seandainya Zaid Saya ganti dengan rojul Aku bilang apa disini Rojulun Jahar rojulun Al-Aqil Apa Al-Aqil Al-Aqil Tidak boleh juga pakai al Karena harus sama juga Nakiro Nakiro Anu Jelas ini Jadi dia harus sama Pertama harukatnya Doma Doma Fataha Fataha Kasro Kasro Yang kedua Harus sama Ma'riba Atau Nakiro Artinya Kalau Yang disifati Ini namanya yang disifati Sebelumnya Kan ada sifat Ada yang disifat Disifati Yang disifati itu Dia memberikan pengaruh Kepada sifatnya Artinya Sifat ini Harus mengikuti Yang disifati Dari sisi Harokat Yang kedua Dari sisi Ma'riba Nakiro Artinya ini Zaid Ini Ma'riba Ini harus diperhatikan Nanti dalam buat kalimat Itu yang diperhatikan selalu Tentang Zaid Ma'riba Oh Nanti sifatnya harus juga Ma'riba Kalau diganti dengan Rojul Ma'riba atau Nakiro Rojul Nakiro Maka ini Sifatnya harus Nakiro Atau Ma'riba tetap Nakiro juga Tidak boleh ada Al Jadi antum Ja'a Rojulun Akilun Ro'aitu Rojulan Akilan Marortu Rojulin Akilin Dipahami Demikian pula Yang terakhir Dari sisi Mudakar Mu'anasnya Laki-laki Dan perempuannya Harus juga ikuti Lihat Zaidun Laki-laki Ya Maka ini Al-Akilu Lihat Laki-laki juga Kalau saya ganti Zaid dengan Aish Mariam Misalnya Saya ganti Zaid dengan Mariam Apa antum Bilang pada Al-Akil Al-Akil Tu Tambahkan Tu Karena ini Ini kan kata Sifat ini Sifat itu Untuk membeda Kemudah Kadang-kadang Mu'anas Tambahkan saja Tak Marbuto Jadi harus Sifat ini Semuanya ikut Yang di Sifat Kalau di Nahmu Dari sisi Iropnya Kedudukannya Ropa-ropa Nasab-nasab Jer-jer Entah kan Dia Ciri-cirinya Harus sama Maripa-maripa Nakiro-nakiro Makanya nanti Ada Ada baca kitab Kalau ada Nakiro-nakiro Ikatan Nakiro Kemudian setelanya Juga ada Nakiro Ya Maka ini Yang kedua ini Naat Karena kalau Yang sama itu Tidak ada lain Pasti naat Demikian pula Kalau dia Maripa-maripa Naat Artinya ini Bacaan yang kedua Ikut yang pertama Pahamin Naat Paham Betul Betul Yakin Siapa yang belum paham Sebelum saya lanjut Pasti Sudah Sudahnya Yang disipati Iya Kan namanya sifat Tidak bisa mendahului Yang disipati Tanpa perantara Iya Jarang Dia ada Pakai perantara Tapi Bisa Ada saatnya Juga Boleh Boleh Yaitu Kalau Jermajur Atau Dorop Yang mengantara ini Boleh Karena orang Arab Berluas-luas Dalam Dorop Dan Jermajur Yang lainnya Tidak boleh Jadi Misalnya Gini Jahaz Zaidun Boleh disini Huruf Jermajur Disini Misalnya Jazeidun Jazeidun Yang antum bilang Atau Dorop Amama Jazeidun Indaka Jazeidun Indaka Al-Akilu Boleh Tapi itu hanya berlaku Pada dua kali Dua keadaan Dorop Atau Jermajur Dipahami ya? Asalnya tidak Karena susunannya begini Nakiro-nakiro Ma'arifa-ma'arifa Dipahami Siapa lagi Yang ada pertanyaannya Karena sudah Selesai ini Karena dia Tidak ada Tidak ada Karena dia Tidak membahas penyakit Karena penyakitnya Masuk pada yang disipati Bukan masuk pada Sipat Sipat itu Hanya ikut Kepada yang disipati Sudah? Sudah? Siapa yang Ada pertanyaan Tentang Na'at? Baik Yang disipati berupa Jumlah Tidak bisa Jumlah maksudnya Jumlah pilih Atau jumlah Ismiah Tidak bisa Jadi Yang disipati itu Tidak bisa berupa jumlah Paham kan? Misalnya Maunya begini Misalnya Jaha Zaidun Al-Akilu Itu kan Zaid Zaidun Jumlah Tapi Al-Akilu Sipat untuk Zaid Bukan jumlahnya Tentang 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 Bila begini Zaidun Ko'imun Al-Akilu Zaidun Al-Akilu Ko'imun Zaid yang berakal Adalah berdiri Kan Zaid Muntada Al-Akilu Adalah Na'at dari Zaid Na'at dari Muntada Ko'imun Adalah Ko'obat Tapi Tentang Sipati jumlah Paham kan? Apakah Nanti Bisa Maksudnya Bukan berulang Bukan berulang Judulnya Apakah Na'at itu Bisa berbilang Bukan berulang Berbilang Bisa Karena Satu orang Itu bisa Banyak sifatnya Misalnya Ja'at Zaidun Al-Akilu Al-Alimu Al-Ghuni Al-Karimu Al-Fakiru Al-Miskinu Taruh semuanya Jahamubar At-Tawil Iya kan? Iya kan? Jahamubar At-Tawil Al-Ghuni Al-Mu'addin Al-Imam Silahkan Iya Amubar Jadi Na'at itu Bisa Ta'adud Ini bisa Berbilang At-Tawil Berbilang Jangan langsung Baru bilang Begitu Tahu kan? Jelas ini Yang jelas Berapapun Na'atnya Seribu Na'at Harus ikut Yang disipati Sebelumnya Dipahami ini Pokoknya Kalau ada kata Menjadi Na'at Apa artinya Na'at? Wahyuddin Sipat Berapapun Dia harus ikut Yang disipati Sudah Ada masalah? Tidak ada Baik kita baca Bisa Jadi Ini juga Jadi dia harus Tambah juga bilangannya Kalau antum dua Ya sifatnya juga harus dua Ini yang terakhir Harus juga sesuai dengan jumlahnya Misalnya gini Jahaz Zaidani Nggak boleh Al-Akilu Harus apa? Al-Akilani Jahaz Zaiduna Al-Akiluna Anda paham kan? Artinya Kalau mutanam-mutanam Mudakar Mudakar Ikut juga dalam bilangan Jahaz ini Tinggal buat dua Jahaz Zaidun Wa Amrun Al-Akilani Mau lagi tambah Mubad Jahaz Zaidun Wa Amrun Wa Mubad Al-Akiluna Satu Misalnya Jahaz Zaidun Wa Amrun Wa Mubad Yang berakal Hanya Zaid Jadi Jahaz Zaidun Wa Amrun Wa Mubad Al-Akilu Kalau dia bilang begitu Berarti seorang saja Yang mana yang punya sifat? Hah? Ada yang mengatakan yang pertama Kan dia yang pertama disebut Ada yang mengatakan yang terakhir Kan dia paling dekat Nah itu nanti cerita lain lagi Sudah? Baik kita baca An-Na'atu Ini di pengertian Na'at Ana langsung Sebutkan ciri-cirinya ya Bukan pengertian secara hakikatnya Nanti di buku berikutnya InsyaAllah secara hakikat Kalau disini Ana langsung kasih Langsung definisinya Karena ini ringkasan Langsung apa? Ciri-ciri dan syarat Daripada Na'at Lihat An-Na'atu Jadi yang pertama Dari kata ikut adalah Na'at Apa itu Na'at? An-Na'atu Huwa Tabi' Ini kata kuncinya Namanya Na'at itu adalah Tabi' Pengikut Jadi yang namanya Na'at itu adalah apa? Pengikut Lilman'ud Pengikut terhadap yang disipati Dia adalah pengikut terhadap yang disipati Yaitu sebelumnya Ti-robihi dalam hal rofaknya Yaitu rofak-rofak Wa nasbihi Dimikimpulah dalam hal nasabnya Ya kan? Nasab-nasab Wa jarihi dalam hal jarnya Jar-jar Wa ta'arithihi Di dalam hal ma'arifahnya Wa tangkirihi Demikian pula di dalam hal Nakirohnya Jadi ikut semuanya Kenapa paham ini? Sudah paham itu? Paham itu? Alhamdulillah Karena ini tentunya Ringkasan pendek ini Sebagai kunci pembuka saja Untuk antum mengetahui Apa itu Na'at Paham kan? Nanti di buku yang tinggi lagi Lebih luas lagi Iya Lihat contoh Silahkan Ada pertanyaan Apakah Na'at Harus? Tapi tidak harus subjek Kan boleh dia Objek Lihat itu Yang objek yang kedua Ru'ah itu Zaidan Al-Aqilah Jadi dia mengikuti Sebelumnya Lebih umum Bukan hanya subjeknya Tapi juga objeknya Bahkan dia ikut juga Yang dijar Marotu bi-zaidin Kan ini Zaidin Bukan objek Bukan subjeknya Ambil kan? Dia dijar dengan bi Dia juga ikut Iya kan? Inilah dibilang Kemarin juga Bismillahirrahmanirrahimi Bismillahirrahim Allah kan dijar Karena mudah Ilay Karena Kalau bismi Dijar karena bi Allah Adalah mudah pun Ilay Ar-Rahmani Kenapa? Na'ad dari Allah Sifatnya Allah Ar-Rahman Makanya Allah yang Maha Penyayang Ar-Rahmani Apa lagi ini? Ha? Ha? Ar-Rahimi Terus Ar-Rahim ini apa? Na'ad juga Inilah dibilang tadi Na'ad bisa Berbilang Dipaham ini? Alhamdulillah Tinggal contoh sekarang Lihat contohnya Cuma di terjemahan Kurang ya Di dalam cetakan yang Baru ini Gak tau cetakan lama Coba cetakan lama Oh sama Kurang juga ya Iya Saya buka Buka pajar Setelanya Iya di pajar cetakan lama Malah ada semua ya Kemarin hilang Gak tau kenapa bisa hilang juga Saya bingung Saat keluar itu Ternyata hilang Eh di Maksudnya yang di terjemahannya Di contoh Arabnya Pas ada semua Ada semua Lihat Mereka contoh Ja' Tapi ini yang paling penting Kalau terjemahannya kan gambar Yang paling penting ini Contoh yang di Arabnya Iya Lihat Ja' Zaidun Karena dulu Ana tulis ini buku Tidak ada Indonya Hanya Arab saja Tidak ada Nanti pulang ke Indo Baru Ada terjemahannya Supaya tidak repo lagi Antum terjemah Antum bisa pahami kan Jadi dulu hanya ditulis Di Arabnya saja Iya Anak pakai ajar di Yaman dulu Arabnya saja Kemudian dipulang di Indo Karena sibuk orang tulis artinya Jadi saya tambahkan lagi Terjemahannya di bawah Iya Paham kan Jadi ini Waktu dicetak Yang dicetakkan ini Gak tau Tiba-tiba hilang Sendiri Mungkin waktu teman Kasih leot Finish Dia Terhapus Mungkin kadang gak Sengaja ketindis Iya Saya gak perhatikan Lihat contoh Lihat Maka dibaca Al-Akilu Perhatikan itu Lihat Rupa Rupa Ma'rifa Ma'rifa Ro'aytu Zaydan Al-Akila Lihat Marutubi Zaydin Al-Akili Ja'arujulun Akilun Lihat Nakiro Ro'aytu 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 Paham ini kan Ini semua Mudakar-mudakar Ja'at A'isyatu Ini mu'anas ini Al-Akilatu Lihat sama Mu'anas-mu'anas Ro'aytu A'isyata Al-Akilata Marortu Bi A'isyata Al-Akilati Kenapa beda itu Kenapa beda itu A'isyata Ismulladi Lansorib Kan yang beda Sama-sama Al-Akilati Al-Akilati Boleh beda Kalau Ismulladi Lansorib kan Al-Akilati Al-Akilati Adalah Dom Alhamdulillah Fathah Hampir Iya Al-Akilati Jadi Al-Akilati Itu Na'at Kalau antum bertanya Kok beda Harokatnya Beda Karena beda Al-Amaqjir Saja Karena A'isyata Al-Amaqjir Nya Fathah Karena Ismulladi Lansorib Nama perempuan Sementara Al-Akilati Bukan Ismulladi Lansorib Makanya Dijat Dengan Tanda Kas Kasro Ja'at Imro'atun Akilatun Ro'aytu Imro'atan Akilatan Marortu Bimro'atin Akilatin Jelas itu? Alhamdulillah Baik Perhatikan lagi Di papan Itu contoh Untuk satu-satu Saja ya Contohkan Nanti dibaca kitab InsyaAllah Sangat banyak Contohnya Yang mengikut Yang kedua Yang mengikut Kesebelum Yang kedua Ya Adalah Al-Afu Atau Ini paling muda Ini Termuda Sedunia Kenapa Ini paling mudah Dia adalah Kata yang Mengikut Kepada Sebelumnya Yang Diciri-cirinya Diantara Oleh huruf Atau Diantara Oleh huruf Atau Huruf Atau Itu adalah Sepuluh Saya contohkan Dulu di papan Tiga lah Huruf Atau Itu adalah Wawa Fasumma Kalau ada Ini huruf Maka setelahnya Ikut ke sebelumnya Taham Ini Pernyataan Misalnya gini Ja'a Zaid Dun Wa Ali Taham ini Ro'aytu Zaidan Ro'aytu Zaidan Wa Fa Fa Ali Marortu Bi Zaidin Bi Zaidin Summa Ya Summa Ali Lihat Ini contoh Tiga nih Ini Ini Paling mudah Atau Bukan Setipat Tapi pengikutnya Mengikuti sebelumnya Ciri-cirinya Di antara Antara Dia Yang dia ikuti Oleh huruf A Atau Huruf Atau Ada sepuluh Di buku Dikasih semua Contoh dulu Tiga ini Waw Huruf Atau Pertama Ini Waw Contohnya Ja'a Zaidun Waw Taham kan Kalau ada begini Pasti ini Yang setelahnya Waw ini Ikut sebelum Waw Jadi Ja'a Zaidun Waw Aliyun Aduh Bahamin Asama ini Fah Roh Itu Zaidan Fah Ali Maka Setelah Fah Ikut sebelum Fah Antum Baca Aliyan Marotubi Zaidin Suma Antum Baca Apa ini Ali Yin Sama Jazem Jazem Juga Sama Misalnya Antum Bilang Zaid Zaidun Lam Lam Yakum Lam Yakum Wa Yakud Aku baca apa Yakudu Uda Udi Lam Yak Wa Lam Yakum Wa Yakud Sukun 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 Paham gak Ini Ini Keunggulannya Huruf A Atof Setelah Dia Ikut Kepada Sebelum Ciri-cirinya Diantarai Oleh Huruf Atof Jadi Antum Tinggal Hafal Huruf Atof Itu Saja Kalau Antum Sudah Tau Dia Ini Huruf Atof Maka Setelah Dia Ikut Kepada Sebelum Itu Namanya Pengikut Paham Ini Paham Ini Siapa Ada yang Pertanyaan Berarti Ini Sama Yang Huruf Jadinya Tinggal Hafal Tau Huruf Jernya Apa Antum Akan Tau Baca Ini Ada pertanyaan Maknanya Kan Ini Maknanya Dan Huruf Atof Itu Maknanya Dan Dan Sudah Nak Kasih Tau Dulu Kapan Wajib Dinas Kalau Setelah Wau Dan Sebelum Wau Tidak Bisa Berserikat Dalam Melakukan Pekerjaan Begitu Saja Karena Kalau Bisa Berserikat Wau Atof Bisa Wau Nas Sudah Alhamdulillah Lihat Al-At Pengikut Yang kedua Adalah Al-At Atof Wattabi Dia adalah Pengikut Alladiyan Yatawassatu Menengai Mengantarai Bainahu Antaranya Wabayna Matbuihi Dan Antara Yang Diikutinya Ahaduhurupil Atof Salah Salah Satu Dari Huruf Atof Pahami Ini Ya Diantarai Oleh Salah Satu Dari Huruf Atof Berarti Kita Wajib Tahu Huruf Atof Itu Apa Saja Makanya Langsung Anak Kasih Tahu Sebelum Datang Contohnya Wah Huruful Adfi Asyaratun Huruf Atof Itu Ada Sepuluh Dan Di kitab Di atas Memang Cuma Ada Sepuluh Bahkan Di kitab Lebih tinggi Lagi Akan Terselisihkan Apakah Atof Atau Bukan Jadi Tidak Ada Tambahan Lagi Ini Saja Ini Saya Huruf Atof Itu Ada Sepuluh Apa Itu Yaitu Alwaw Alfa Summa Aw Am Imma Bal La Lakin Hatta Yang Misalnya Gini Ja' Zaidun La Amr Ja' Zaidun La Amr Apa Untuk Baca Amr 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 Seperti Itu Kan Ini Huruf A Amr Amr Bisa Pahami Ini Sel Sel Cerita Contoh Ja' Zaidun Wayusufu Ro'aytu Zaidan Fa Bakron Marortu Bizeydin Summa Kolidin Zaidun Lam Yakum Bal Yaku Udeh Lihat Ikut Selabal Karena Bal Ini Termasuk Siapa Termasuk Siapa Huruf Atof Jelas Jelas Yakin Yakin Alhamdulillah Selesai Sudah dulu Hema-hema Dulu Iya kan Besok lagi Atau Tentu Mau selesakan hari ini Ha Iya Silahkan Kalau Kosa Kan Di awal Dia Menjair Iya Tidak ada Sebelumnya Wallahi Ratinas Tapi Dibilang Kita Dia Menyantarai Namanya Menyantarai Dari mana Begitu Sudah Tidak Itu hanya Naab Saja Jadi Pertanya Apakah Harus Dipersyaratkan Ma'arifah Nakiro Nakiro Tidak Itu Berlaku Pada Naab Dia Tidak Berlaku Di sini Boleh Sama 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 Bilangannya Boleh Jaha Zaidani War Rojulun Yang penting Sama-sama Rova Dipahami Jadi Tidak Beraturan Yang penting Itu Intinya Adalah Ada Di antaranya Huruf Atau Beda Dengan Naat Naat Ada Aturan Tersendiri Karena Dia Tidak Ada Perantara Kalau Tidak Terpenuh Syaratnya Maka Tidak Mungkin Naat Yang Bila Gini Zaidun Zaidun Koim Zaidun Koimun Ini Koimun Bisa Nggak Bisa Apa Paling Dia Ya Khobar Kan Khobar Kan Susunannya Maripah Nakiro Iya kan Kan Muktada Itu Maripah Asalnya Khobar Itu Nakiro Jadi Kalau Beda Jadi Yang Lain Lagi Sudah Alhamdulillah Insyaallah Besok Baru Dua Lagi Insyaallah Besok Besok Ya Hari Ini Terima kasih.